Intro Halo gamers, selamat datang di channel Kang Dimas TV Masih bersama gue Kang Dimas di konten bahas-bahas tips dan hero Mobile Legends di season 15 Video kali ini sesuai dari permintaan sahabat kita dan hasil survei yang Kang Dimas buka hari kemarin Counter hero di Mobile Legends Counter kali ini yang paling banyak request dari kalian adalah hero Lancelot Oke bosku, kita kali ini akan bahas counter dari hero Lancelot Kalian udah tau dong, semenjak Lancelot di reform Banyak sekali user-user yang menggunakan Lancelot, bahkan di MPL kemarin ada yang pick Lancelot juga loh Lancelot terbilang adalah salah satu hero yang sulit untuk kalian kill karena membutuhkan timing yang tepat Jika timing kita yang salah pada saat mengeluarkan skill Lancelot akan dengan mudahnya mendiscount atau menghindari skill kita dengan menggunakan skill Turner Doss Dan bisa jadi kita yang justru dikill oleh dia Berkaitan dengan hal tersebut, kini kalian gak perlu khawatir lagi jika musuh menggunakan Lancelot Karena kalian bisa mengalahkannya dengan sangat mudah Bagaimana caranya? Kang Dimas akan memperkenalkan beberapa hero yang handal Dengan hero ini kalian bisa memenangkan pertandingan dengan sangat mudah Dan bisa membunuh Lancelot dengan sangat-sangat mudah Apa aja hero-nya? Berikut videonya, simak sampai habis ya 7 Hero Counter Lancelot Season 15 Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, silahkan kalian klik subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya Klik like jika video ini bermanfaat Dan share video ini ke teman sosial media kalian Semoga bermanfaat Adalah Harley Oke Sobat MOBA Hero sebagai counter Lancelot ke-7 dalam daftar 7 Hero Counter Lancelot Season 15 adalah Harley Harley menjadi counter Lancelot yang sangat menyusahkan Hal ini karena Harley mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan skill 2-nya Dengan combo skill ultimate dan skill 1-nya Harley akan dapat membunuh Lancelot dengan mudah Namun, diperlukan kelincahan skill 2 Harley Agar Lancelot tidak bisa leluasa dalam melakukan damage Gue jamin deh, Lancelot gak bisa melakukan apapun maupun kabur dari warnya Pasalnya, Harley sudah mengunci Lancelot dengan baik dengan menggunakan skill ultimate Dan dibarengi dengan skill 1 Sokatu, jika kalian ingin mencoba Barengi juga dengan build item ini ya genks 6. Gusion Lawan api dengan api Air dengan air Itulah ungkapan untuk hero ke-6 yang kita gunakan sebagai counter Lancelot ini Lancelot memiliki kelincahan yang cukup tinggi Maka tidak ada salahnya untuk melawan dia dengan hero yang juga lincah dan mematikan Kedua hero ini dianggap sepadan lah dan memiliki skill yang sangat lincah Gusion bahkan dapat menghampiri hero musuh berkat skill 1-nya Namun, Gusion tidak memiliki skill imun yang sama seperti Lancelot Jika kalian ingin menggunakan Gusion untuk meng-counter Lancelot Perlu diperhatikan timing yang tepat dan kapan harus mengeluarkan skillnya Karena selain beradu hero kalian juga beradu taktik Kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan kapan untuk mundur Semoga kalian paham ya genks Dan jangan lupa untuk kalian bisa menggunakan build item Gusion season 15 ini 5. Martis Hero terbaik kelima untuk melawan hero Lancelot adalah hero Martis Mengapa demikian? Karena hero ini mempunyai skill-skill yang sangat ampuh Sehingga bisa meng-counter Lancelot akan mudah untuk dikalahkan Lalu bagaimana untuk mengalahkan musuh yang menggunakan Lancelot? Jika kalian menggunakan hero Martis Maka skill yang sangat tepat untuk kalian gunakan adalah skill 1 Yang disebut Ashura Aura Atau skill 2 yang disebut dengan skill Mortal Coil Dengan skill tersebut Maka musuh tidak akan berkutik sedikitpun Karena hero Martis akan langsung membunuhnya Maka dari itu Lancelot akan kesulitan jika bertemu dengan hero ini Kombinasi skill hero ini akan memberikan damage yang tinggi terhadap musuh Tidak lengkap jika Martis hanya dikasih kombinasi skill tanpa build Dan ini dia build item Martis season 15 4. Kagura Next, masih dari role Mage yang bisa dengan mudahnya meng-counter Lancelot di season 15 Dia adalah Kagura Hero andalan lemon di setiap turnamen Kagura merupakan hero Mage Hero yang seringkali berada di mid lane Dan tidak jarang untuk melawan hero Lancelot di mid lane Untuk meng-counternya diperlukan timing yang tepat Untuk memancing Lancelot menggunakan skill-skillnya Agar tidak dapat langsung melakukan skill ultimate Sehingga Lancelot tidak bisa kabur dan akan mati Tapi ini sering digunakan oleh lemon Ketika berhadapan langsung dengan Lancelotnya di Evos Aura Di Mpil season kemarin maupun sekarang Atau gimana kalian sudah menentukan hero mana yang ingin kalian pakai untuk meng-counter Lancelot di season 15 ini Tulis di kolom komentar ya Dan tak lupa juga build item Kagura di season 15 yang udah verified juga gengs 3. Akai Atau Franco Next, counter hero Lancelot sekarang bisa menggunakan roll tank Siapa lagi kalau bukan duo gendut Akai dan Franco Untuk Akai sendiri, kalian bisa masukkan dia ke dalam tower atau pojokan Lancelot ke dindingnya Pada kesempatan ini Lancelot tidak bisa melakukan apapun dan hanya terdiam sampai ultimate Akai habis Tapi juga, kalian harus di backup dengan hero sejenis marksman maupun assassin ya gengs Agar membantu kalian cepat membunuh Lancelotnya Namun jangan lupa juga kalian bisa loh Menggunakan Franco sebagai counter utama Lancelot di season 15 ini Berbicara tentang kelemahan Lancelot Kamu wajib juga untuk menguasai hero-hero bertipe lock seperti Saber, Chou, Aurora, Eudora, Nana, Akai, dan juga Franco Untuk counter Lancelot paling mudah adalah dengan memakai Franco Franco hero tipe tank yang bisa membuat Lancelot tidak berdaya karena hampir semua skill milik Franco bisa membuatnya terdiam Seperti skill Ironhawk miliknya jika dilemparkan dan mengenai Lancelot lalu mengeluarkan skill ultimate Ditambah, Franco hero specialist geng di saat war yang menjadikan Lancelot akan menjauh dan tidak berani menyerang Wah, sangat menjamin banget ya gengs Dan ini dia kedua build item hero Akai maupun Franco di season 15 2. Link Oke gamer, untuk hero selanjutnya yang sangat recommended banget kalian gunakan untuk meng-counter Lancelot di season ini adalah Link Kalian udah pada tau sendiri lah ya Bagaimana kekuatan sang hero tipe ini Hero Link ini udah gak ada obatnya gengs Gua rasa semua hero bisa di-counternya dengan mudah di bila mana kalian udah mahir menggunakan Link Kita bisa lihat di saat MPL kemarin dimana Alter Ego melawan musuhnya Kebanyakan Link mendominasi pertempuran ya Dan kagak ada counternya nih Anjir, pantesan aja Link kerap kali di nerf di season ini Ya tipsnya sangat mudah sih Kalian bisa menggunakan skill 1 dan 2 nya untuk bisa memperlambat pergerakan Lancelot Nah, ketika momen tersebut terjadi kalian langsung deh pakai ultimate nya dengan menggunung gabungkan spell stun maupun fury Nah kalian mas jamin deh, otomatis cuk si Lancelotnya Nah ini juga bull item link kerap kali digunakan oleh player MPL season ini 1. Zilong Nah hero terakhir yang ampuh untuk bisa meng-counter Lancelot di season ini adalah alat Zilong Kenapa Zilong? Karena Zilong mempunyai kombinasi sama halnya dengan Lancelot Kombinasi skill tersebut ampuh untuk membunuh Lancelot di season 15 Lancelot terkenal memiliki preaching damage yang sangat besar untuk seorang fighter ya Dia bisa dengan mudah mengerontokkan armor tank lawan Oleh karena itu hero ini yang sangat kita gunakan untuk meng-counter sekaligus menghabisi Lancelot yang pertama adalah Zilong Zilong memiliki skelepasi berupa dragon fury yang bisa memberikan tambahan damage sebesar 1,8 kali dari physical damage yang kita punya Selain itu juga Zilong memiliki combo spell strike serta spear split untuk maju mengejar Lancelot dan memberikan dia status disable untuk sementara waktu Jika kita tambahkan dengan ultimate Zilong maka beradu pukul dengan Lancelot pun kita memiliki kemampuan unggul jauh dari dia Oke deh gengs Oke kan hero ini Nah silahkan kalian pakai juga bul item rekomendasi ini ya gengs Nah itulah dia ketujuh hero yang wajib kalian pakai bila mana ingin meng-counter Lancelot di season 15 Bagi kalian yang masih kesal jika musuh menggunakan Lancelot Tentunya ketujuh hero tersebut akan sangat membantu kalian untuk memenangkan pertandingan Sooo buktikan aja ya menggunakan hero tersebut saat melakukan permainan Mobile Legends sendiri maupun menebar bersama teman Silahkan kalian like video ini dan share ke teman sosmed kalian Ini membantu Kang Dimas agar supaya nambah subscribe nya ya Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya gengs Sampai bertemu lagi di konten Mobile Legends Indonesia Terima kasih telah menonton